Sementara itu guna memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah, DPRD Kota Banjarmasin memberikan catatan hasil dari LKPJ Pemerintah Kota Banjarmasin sepanjang 2018. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan pihak parlemen jadi rujukan kerja Pemko tahun ini. DPRD bersama Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna pada Senin kemarin. Paripurna Dewan terkait penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggung jawaban sepanjang 2018 dari pemerintah daerah. Sejumlah usulan legislatif untuk Pemko yang dinilai belum maksimal, diantaranya bidang pendidikan, kepemudaan olahraga, infrastruktur pembangunan, serta kesehatan khususnya percepatan operasional rumah sakit Sultan Suryansyah. Rekomendasi ini tidak ada aturannya dalam PP maupun dalam undang-undang diterima atau tidak. Jadi ketika wali kota menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawabannya sebagai bagian dari hak beliau, jadi kami sebagai DPRD, karena fungsi kami salah satunya pengawasan, jadi tidak ada penerimaan atau penolakan, jadi sekedar memberikan rekomendasi. Wali kota Banjarmasin, Ibn Sina menerima rekomendasi tersebut dan jadi acuan kerja tahun ini untuk pembangunan daerah. Dewan harus memberikan rekomendasi yang memuat minimal misalnya 5 aspek. Desentralisasi, tugas pembantuan, kemudian kebijakan penganggaran, dan rekomendasi kepada masing-masing SKPD sesuai dengan prioritas. Makanya kami menghargai sekali rekomendasi dari Dewan untuk perbaikan kita ke depan. Tidak hanya menyoroti kinerja pemerintah dan terkesan lamban untuk membangun daerah, baik secara infrastruktur maupun kesejahteraan. Dewan juga mempertanyakan realisasi anggaran yang masih belum maksimal dari setiap dinas. Kedepan anggaran yang sudah kucurkan bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa mengurangi tingkat kualitas. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINUS melaporkan.